ingin kelinci kalian tetap sehat beri pakan hay ya cara pembuatannya sangat mudah tentunya berkualitas dan kruatis Assalamualaikum bertemu lagi di channel My Bunny ya bersama saya Widi kali ini saya akan membahas tentang manfaat hay pandan dan bagaimana cara pembuatannya bagi yang baru gabung silahkan di klik dulu ya warna merah ini di subscribe dulu agar tidak ketinggalan dan kita bisa belajar bersama-sama lanjut oke untuk hay itu adalah pakan dari rumputan yang dikeringkan ya sebenarnya pakanan kelinci itu pakanan utamanya adalah hay atau rumputan yang 80% dibutuhkan dan yang 20% itu dari sayur dan buah-buahan untuk keunggulan hay ini biasanya bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama ya sobat kalau biasanya hijauan itu kan yang belum dikeringkan kalau tidak segera diberikan biasanya lama-lama kuning dan akan membusuk beda kalau hay ini akan lebih lama nah sebelum kita membahas tentang cara pembuatannya disini saya akan menjelaskan manfaat hay itu bagi kelinci oh iya sobat saya lupa di video yang kemarin itu saya juga sempat membuat video tentang manfaat daun pandan untuk kelinci ya ini daunnya masih berwarna hijau klik aja nanti kartunya di atas sini untuk informasi lebih lanjutnya nah sekarang kita akan bahas manfaatnya yaitu satu sebagai pakan alami kelinci ya memang pada dasarnya kalau kelinci misalnya diliarkan itu dia akan memakan hay atau rumput-rumputan yang kering dan untuk manfaat yang kedua yaitu sebagai pelancar pencernaan pada kelinci karena hay mengandung serat yang tinggi ya yang dibutuhkan oleh kelinci dan untuk manfaat yang ketiga yaitu untuk mengurangi gigi kelinci yang tongos pada dasarnya kan kelinci itu giginya akan tumbuh terus ya jika kelinci makan hay ini biasanya akan mengikis gigi kelinci sehingga kelinci itu tidak mudah apa ya itu namanya tidak mudah menggigiti tidak mudah menggigiti kandang nah biasanya kandang yang terbuat dari kayu itu akan digigiti sama kelinci yaitu tadi untuk mengikis giginya nah seperti ini ya giginya untuk yang keempat manfaatnya yaitu untuk menjaga kebosanan pada kelinci ya dan yang kelima manfaatnya itu untuk mengurangi hairball hairball ini adalah bulu-bulu kelinci yang tidak sengaja termakan oleh kelinci pada saat kelinci grooming itu ya sobat itu dia akan menggumpal dan akan menyumbat di usus kelinci ini akibatnya fatal ya biasanya kelinci juga akan mati biasanya terjadi pada kelinci yang bulunya panjang ya seperti anggora dan seperti fuzilop nah gimana sobat manfaatnya cukup banyak ya nah disini siapa yang rumahnya banyak pandannya komen ya dibawah kita manfaatkan daun pandannya untuk membuat hair kelinci caranya juga cukup mudah nah seperti apa simak terus ya yang pertama kita ambil daun pandannya ya kita ambil itu sekitar pukul jam sembilanan lah ya agar dari embun nah kenapa pagi karena pagi nanti kita akan mendapatkan sinar matahari siang harinya ya jadi kalau kita ambil sore besoknya akan menginap takutnya daunnya kuning sekarang kita ambil dulu daunnya musik 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 segini segini aja ya yang kedua yaitu kita taruh di nampan nah kita kayak gini kan jangan terlalu tertumpuk-tumpuk ya agar kering merata dan untuk yang ketiga kita langsung jemur di sinar matahari langsung 2-3 hari tergantung di tempat kalian ya cuaca bagus atau tidak ini saya jemur ini setelah 3 hari ya karena di tempat saya cuacanya apa itu sering hujan makanya saya jemur 3 hari nah setelah itu yang keempat kita gunting-gunting seperti ini untuk mempermudah kelinci memakannya ini modelnya seperti ini ya warnanya masih hijau tapi pucat jadi hijau pucat bukan kuning atau coklat kering gitu ya nah seperti ini nah ini yang sudah selesai saya gunting modelnya seperti ini dan untuk yang ke lima kita kasih ke kelincinya kita masukkan ke sini kita taruh di tempat wadah pakannya ya jika tidak diberikan dulu bisa disimpan di tempat yang tertutup ya agar aroma hainya ini tetap terjaga dan awet ini saya berikan ke kelinci saya untuk pemberian hai pada kelinci juga membutuhkan pembiasaan ya awalnya kelinci saya juga tidak begitu suka ya sobat memang ya kalau pembiasaan butuh waktu dan butuh proses apalagi kelinci yang belum pernah diberikan hai lakukan dengan telaten kelinci lama-lama akan mengenal dan akan menyukainya yang penting jangan mengubah pakan secara cepat ya caranya misalnya beri pakan yang lama itu 70% dan yang hai 30% untuk pengenalan dulu agar kelinci tidak stres nah disini saya juga memberikan kepada kelinci saya yang masih umur 1 setengah bulan ini juga aman dan juga sehat untuk kelinci dia sangat lahap sekali sobat memakan rumput hai pandan ini mungkin juga aromanya yang harum ya nah seperti ini kita lihat yuk makan terus ya sampai kenyang nah gimana cukup mudah kan cara pembuatannya jadi kelinci kalian dikasih hai agar pertumbuhannya juga semakin sehat nah jika video ini bermanfaat silahkan di share di grup kalian masing-masing ya bagi yang belum subscribe subscribe dulu dan jangan lupa klik juga loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel my bunny terima kasih sudah menyimak ya sobat dan sampai jumpa tetap semangat